Di antara misi utama Nabi Isa setelah turun ke bumi adalah menghadapi Dajjal Sang Prusat. Begitu turun di Damascus, Nabi Isa langsung menuju Baitul Magdis di Palestina yang telah dikepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa memerintahkan membuka gerbang yang kemudian langsung berhadapan dengan Dajjal. Di hadapan Nabi Isa tak berguna sedikitpun tipu muslihat Dajjal yang terjadi justru badan Dajjal mendadak menjair seperti garam yang larut di dalam air. Rahasianya ada pada nafas Nabi Isa yang Allah berikan kekuatan tertentu sehingga menjadikan orang yang tidak beriman mati begitu menghirupnya. Ketenaran ini disebutkan dalam hadis panjang dari sahabat Nawaz bin Sam'an, beliau bercerita dari Nabi SAW. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa Putra Maryam turun di sebelah timur Damascus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup uars dan za'faran. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis Riwayat Muslim Selain menghabisi Dajjal, misi Nabi Isa lainnya adalah menyelamatkan umat manusia dari keganasan Yajud dan Ma'ajud. Kebangkitan Yajud dan Ma'ajud juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Mereka merupakan manusia keturunan Nabi Adam yang memiliki sifat merusak, tamak dan rakus seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi. Selain sifat tamak, rakus dan merusak yang ditunjukkan oleh Yajud dan Ma'ajud, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi sehingga semua menjadi rusak. Bahkan dikisahkan dalam hadis Sohi, mereka menjadi penyebab keringnya air Danau Tiberias yang sekarang masuk dalam wilayah penduduk Israel. Mereka juga tak segan-segan membunuh orang yang tidak bersalah untuk mendapatkan tujuannya. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaum perusahaan ini. Allah mengabulkan doanya seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabatnya. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa alaih salam pun berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satupun rumah maupun kemah. Lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu. Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi Isa berhasil memimpin kaum Muslimin menghancurkan Dajjal dan seluruh sistemnya. Dilanjutkan dengan Yajuts dan Majuts beserta semua golongannya. Nabi Isa kemudian menegakkan syariat Allah di muka bumi. Apa yang beliau terapkan bukanlah ajaran yang baru. Beliau hanya meneguhkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Beliau hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama Tauhid dan meluruskan berbagai penyimpangan keyakinan terkait dirinya. Dan banyak akhirnya ahli kitab yang beriman mengikuti beliau. Turunnya Nabi Isa pada akhir zaman tidaklah menjalankan fungsi Nabi seperti sebelumnya. Karena risalah kenabian telah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Isa pada akhir zaman merupakan salah satu dari umat Nabi Muhammad yang Allah turunkan untuk memperbaharui kembali pemahaman dan pengamalan agama yang mulai luntur di kalangan umat Islam. Timur Damascus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan ja'faran. Suraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih, Damascus, Suria. Menara Putih yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah Menara Putih di Masjid Umawi di bagian timur Masjid. Itu sebabnya menara ini dinamai dengan Menara Putih atau Menara Isa Al-Masih. Nabi Isa turun ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Menyaksikan kedatangan Nabi Isa, imam sholat yang sudah siap lalu mempersilahkan Nabi Isa AS untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa AS menolak dan memberikan kesempatan pada sang imam untuk tetap memimpin sholat subuh. Sementara Nabi Isa AS sebagai makmum. Imam sholat ini adalah Imam Mahdi, pemimpin pasukan kaum muslimin yang sedang bersiap siaga untuk berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Runtutan kisah ini diseritakan dalam hadis suahi yang diriwayatkan oleh imam muslim. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Agam senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW selanjutnya mengatakan, Kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi, lalu pemimpin mereka-mereka tiada mengatakan pada Isa, Jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya diantara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim diceritakan kronologi beberapa tanda hari kiamat yang berhubungan satu sama lain, Termasuk tentang turunnya Nabi Isa. Diawali dari peristiwa pertempuran besar yang melibatkan apa yang diistilahkan Rasul dengan bangsa Romawi, Melawan pasukan yang disebut datang dari Madinah. Pasukan dari Madinah akhirnya keluar sebagai pemenang, Walaupun sepertiga dari mereka melarikan diri dan sepertiga lainnya mati syahid. Jadi hanya sepertiga pasukan yang merasakan kemenangan tersebut. Pasukan ini kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, Mendadak terdengar suara teriakan setan, Sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga kalian. Mereka pun segera bergegas pulang, namun ternyata berita tersebut tidak benar. Dajjal baru muncul setelah mereka sampai di Syam. Mereka pun bersiap menghadapinya. Dalam persiapan perang melawan Dajjal itulah Nabi Isa datang. Beliau kemudian memimpin mereka melawan Dajjal. Jadi begitulah urutan peristiwa hingga turunnya Nabi Isa. Beliau turun tepat setelah keluarnya Dajjal yang berbuat kerusakan di muka bumi. Selain keterangan waktu dan tempat yang telah disebutkan, Nabi SAW dalam beberapa hadis juga menyebutkan ciri fisik Nabi Isa dan kondisinya ketika diturunkan. Disebutkan bahwa Nabi Isa merupakan pria dengan perawakan sedang, dengan dada bidang dan kulit putih kemerahan. Rasulullah SAW mengenali Nabi Isa karena beliau pernah bertemu dengannya ketika malam beliau diistirahkan. Sebagaimana beliau juga bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada mereka. Beliau SAW bersabda. Saat aku diistirahkan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim AS. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang, sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan. Hadis Riwayat Bukori Sementara dalam hadis lain, beliau menyebutkan Nabi Isa mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud At-Sakofi. Ditampakan kepadaku para Nabi, ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki Bani Shenu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam AS. Ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim AS. Ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu sahabat kalian, maksudnya beliau sendiri. Dan aku melihat Jibril AS. Ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Dihya. Dalam riwayat Ibn Rum disebut, Dihya bin Khalifah, hadis riwayat Muslim. Ketika turun, Nabi Isa mengenakan dua potong pakaian yang dicelup dengan pewarna saffron sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Saffron atau yang dalam bahasa Arab disebut zaffaron, sebetulnya merupakan sejenis bunga yang banyak tumbuh di daerah Asia Barat Daya. Bunga saffron biasanya sering dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan pewarna. Selain mengenakan dua potong pakaian yang berwarna kuning, juga disebutkan bahwa beliau turun dengan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat, dengan rambut yang lurus tergerai sampai menyentuh bahu beliau. Rambut beliau nampak basah seperti orang yang baru selesai mandi. Tidak ada Nabi yang hidup antara Masaku dan Isa. Sesungguhnya kelaki akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetesi meski tidak basah. Hadis Riwayat Abu Daud Terima kasih telah menonton!